Cuman dari 2 bahan bisa buat cemilan seenak ini Cara buatnya juga gampang banget Dan ini sangat-sangat ekonomis Nah yang penasaran gimana cara buat cemilan enak ini Langsung ditonton video selanjutnya Pertama siapkan bawang putih dan bawang merah Ini di blender aja hingga halus Setelah itu tuangkan ke wadah Kemudian kita masukkan telur Satu butir aja ya Kocok atau aduk hingga tercampur rata Masukkan bumbu penyedap rasa Seperti garam, raiko, nyicin dan juga lada Kemudian aduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan tepung sebanyak 350 gram Ini dimasukkan secara bertahap ya untuk tepungnya Aduk-aduk adonan hingga tercampur rata Oh iya disini bisa ditambahkan lagi daun bawang atau daun seledri ya Disini aku makanya gak terlalu banyak Karena tidak terlalu suka daun seledri ataupun daun bawang Bagi kalian yang suka bisa langsung ditambahkan lebih banyak ya Aduk-aduk lagi Lalu tambahkan tepung secara bertahap Tambah tepung terus hingga adonan menjadi lebih padat Nah ini dia adonannya udah jadi Tinggal kita potong kecil-kecil atau sesuai selera aja Selamat menikmati Nah ini tinggal digoreng aja Terus ini masaknya itu gak perlu terlalu banyak gitu ya Biar dia bisa matang secara sempurna Jika sudah seperti ini berarti udah matang ya Nah setelah tadi udah digoreng sedikit demi sedikit Agar warnanya lebih matang Ini kita goreng ulang lagi Untuk semua adonan Nah ini kuenya udah aku campur lagi ya Aku goreng sekitar 5 menit lagi Agar warnanya itu lebih matang gitu Kuenya udah matang Ini tinggal angkat dan tiriskan Dan kita taruh di piring aja Nah ini enak banget ya Kalian wajib coba Karena cara buatnya ini bener-bener simpel Bahannya juga gak banyak Cuman dari 2 bahan aja Rasanya dijamin bikin lagi Dan ini cocok banget buat stok di store place kalian Buat Ramadan Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe